Halo, jumpa lagi bersama Nurul di channel Clestial Rider Plus. Pada video kali ini, gue ingin membahas lanjutan alur cerita serial kartun Korea yang berjudul Shin Bi House Ghost Ball Z The Resources dirilis pada tahun 16 September 2021. Di episode 10, berfokus Rion dan Sarah kepepet saat melawan makhluk api yang melarikan diri saat di keramaian perayaan Halloween. Kira-kira kedua Egi sanggup tidak menangkap kembali. Biar gak tunggu lama, yuk langsung saja simak kalur ceritanya berikut. Lampu gantung kristal berukuran besar masih tak cukup untuk menerangi markas. Setiap dindingnya pun ditempelnya obor api untuk menerangi markas itu. Rion dan Sarah kebingungan mengapa obor di markas mereka tiba-tiba padang. Kemudian muncul makhluk berwujud api, terbang menyerang mereka lalu melarikan diri. Keesokan harinya, Duri yang sedang ingin makan manis terus memikirkan coklat. Kemudian datang Hunyu, yang bertopeng seram menawarkannya dua lollipop. Duri pun kaget melihat Hunyu. Sedangkan Hari dan Gaang merasa bingung dengan tingkah Hunyu yang memakai topeng. Hunyu pun menjelaskan bahwa dia menyiapkan topeng itu untuk mengikuti festival Halloween di kota mereka. Duri sangat senang mendengar kata festival, di mana dia bisa menemukan beragam makanan manis. Bukan hanya coklat saja, makhluk berwujud api itu masuk ke dalam labu Halloween. Dengan ukiran wajah dan badan patung menyamar seperti manusia berkostum. Rion dan Sarah kemudian datang menghampiri makhluk itu untuk menangkapnya, namun makhluk itu kabur ke festival Halloween. Sarah dan Rion kebingungan mencari makhluk itu di tengah banyaknya orang yang berkostum hantu di festival itu. Saat selesai bersenang-senang, Hari berpisah temannya dikarenakan. Hari yang ketumpahan minuman memutuskan untuk pergi ke kamar mandi dan ganti baju. Keluar kamar mandi Hari melihat makhluk itu dikerumuni oleh anak-anak yang terkesima dengan permainan kembang api dari tangannya. Hari yang hampir tertimpa bagan besar diselamatkan oleh Rion. Sarah dan Rion pun menceritakan tentang Jekoh Latent yang juluki untuk makhluk itu kepada Hari. Mereka pun mencari cara untuk menangkap Jekoh Latent. Sore harinya, Hu Nyu menanyakan keberadaan hari setelah ketumpahan minuman tadi. Saat tengah membicarakan Hari Duri, Ga Eng, Hu Nyu, Shin Bi dan Gem Bi melihat anak-anak yang terkesima dengan pertunjukan kembang api dari Jekoh Latent. Tak hanya kembang api, Jekoh Latent juga mengeluarkan api dan membakar barang-barang di sekelilingnya untuk membakar semua orang di sana. Anak-anak yang merasa keasikan tidak mau pulang dari tempat itu, meskipun mereka telah dikelilingi api. Hari Rion dan Sarah yang melihat balon berbentuk bulan purnama langsung bergegas ke arah balon itu. Dan menemukan bahwa Jekoh Latent tengah menyerang orang-orang dewasa yang menentang dirinya. Anak-anak yang merasa khawatir dengan orang tua, mereka pun mulai menentang Jekoh Latent. Dan di saat itulah Jekoh Latent terus memojokan orang dewasa di sana. Untungnya dengan sigap Shin Bi datang dan mengeluarkan orang-orang itu menggunakan teleportasi. Saat Jekoh Latent menyadari kehadiran Rion dan Sarah, dia pun langsung meledakan balon bulan purnama itu yang mengeluarkan api dan membakar sekitar mereka. Shin Bi, Rion dan Sarah pun saling membantu untuk mengalahkan Jekoh Latent. Saat hari terjebak api, Sarah menyuruh Rion untuk menyelamatkan Hari. Hari yang mulai kehabisan nafas, perlahan menutup matanya. Namun Rion berhasil menyelamatkannya di waktu yang tepat. Sarah terus menyerang Jekoh Latent. Meski sempat terjatuh, tapi ia tetap bangkit dan melawan Jekoh Latent hingga terbujur lemah. Melihat Sarah yang sudah kalah, Jekoh Latent menyerang Sarah. Namun Hari memanggil makhluk untuk membantu mengalahkan Jekoh Latent. Jekoh Latent yang mempunyai kekuatan api bertarung melawan makhluk milik Duri dan Hari yang mempunyai kekuatan es. Hari yang menyadari kelemahan Jekoh Latent adalah air. Mengingat sumber air terdekat adalah air mancur dekat festival Halloween. Makhluk milik Hari pun langsung membawa Jekoh Latent ke air mancur. Namun Jekoh Latent berhasil membebaskan diri. Karena terdesak makhluk milik Hari mengeluarkan serang anes dan lumpur secara bersamaan. Namun Jekoh Latent berhasil menghanguskan makhluk itu. Rion pun akhirnya mengeluarkan kekuatan terlarangnya yaitu naga air dan Jekoh Latent langsung dihujani air darin aga itu. Jekoh Latent pun kalah. Kemudian Hari melihat ke dalam mata Jekoh Latent dan melihat masa lalunya. Terlihat Jekoh Latent kecil yang memiliki ibu pemarah dan keras. Tengah dikurung oleh ibunya karena menjatuhkan vas bunga miliknya. Saat tengah dikurung, angin kencang membuah tapi obor yang menerangi tempat itu menyebar kemana-mana dan membakar semuanya termasuk Jekoh Latent. Tak ada yang menolongnya meski dia sudah berteriak. Hari pun menenangkannya. Dia pun akhirnya bisa mati dengan tenang. Rion pun pulang sambil memapah Sarah yang masih lemah. Itulah alur cerita di episode 10. Jangan lupa subscribe ya biar gak ketinggalan info dari kami. Dan sekian dulu sampai jumpa di video terbaru berikutnya.